Ini adalah video amatir yang direkam ketika petugas Satreskrim Polrestabas Medan menangkap Joni Singh, pelaku pembunuhan terhadap Sanda Kumari yang tak lain merupakan ibu mertuanya. Pelaku membunuh korban pada 11 Maret lalu ketika korban berada di kawasan Kuta Limbaru, Kabupaten Deliserdang. Korban dibunuh menggunakan sebilah parang. Pelaku diduga sakit hati karena ditugur mertua usai melakukan kekerasan kepada istrinya. Usai membunuh korban, pelaku sempat melarikan diri ke Kota Medan dan kemudian keberadaannya diketahui di kawasan Seikambing. Pelaku terekam CCTV saat mengambil uang di salah satu ATM. Namun ketika hendak ditangkap pada Kamis malam, pelaku justru berupaya bunuh diri di tempat umum. Pelaku berulang kali menusukkan pisau ke tubuhnya dan menggorok lehernya. Pelaku kemudian ditangkap dan dibawa ke rumah sakit. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Teddy Marbun memastikan. Motif sementara pelaku tega membunuh ibu mertuanya hanya karena sakit hati usai ditegur setelah melakukan KDRT terhadap istrinya. Dia lari, tapi dia mencoba dengan menggunakan pisau mencoba menusuk-nusuk badannya. Menusuk badannya dan juga kepalanya disayat. Pelaku ini ternyata cimen juga, takut ditangkap. Dia berusaha kalau bisa dia mati dan tidak masuk penjara. Saat itu pelaku telah dilaporkan oleh istrinya ke Polres Megelang karena melakukan KDRT. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!